Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasi hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep masakan ikan kembung ini nanti akan kita bikin ikan kuah kuning yang rasanya enak banget nanti kita akan pakai santan cuman rasanya masih tetap seger dan juga gak enak sama sekali ini tadi ikannya sudah aku potong dan sudah aku bersihkan sekarang kita siapkan bumbu-bumbu disini kita akan pakai bawang merah bawang putih, jahe dan juga kalau sudah halus ini bumbunya gak akan kita gongsong Fluffy, jadi langsung kita akan rebus dengan santan nah santannya gak usah pakai santan yang kental, santannya encar aja kemudian disini juga aku mau tambahkan bumbu aromatik lainnya ada serai, daun jeruk daun salam, kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap kemudian kita akan masak kuahnya sampai nanti mendidih dan tanah kalau kira-kira rasanya sudah pas baru nanti kita akan cemplungin ikannya nah disini supaya rasanya jauh lebih segar lagi aku akan tambahkan lagi air asam jawa kalau misalnya Fluffy gak punya air asam jawa bisa juga pakai jeruk nipis atau jeruk lemon ataupun Fluffy mau pakai asam kandis itu juga boleh banget nah disini Fluffy aku pakai ikannya ikan kembung Fluffy bisa juga pakai ikan kue, ikan tenggiri ikan kakap merah, kakap putih ataupun Fluffy mau pakai ikan tongkol itu juga enak banget nah ini supaya nanti rasanya lebih segar lagi kita akan tambahkan tomat nah ini untuk aroma cabai rawitnya kita akan pakai rawitnya yang mumpulan aja jadi nanti pada saat kita ma'em kalau misalnya yang mau pedes tinggal dipeletusin aja cabainya kalau misalnya Fluffy yang gak suka pedes dia tetap dapat aroma dari cabai rawitnya jadi nanti rasanya itu asam, segar, gurih dan juga ada aroma cabai rawitnya nah ini akan kita masak lagi sampai nanti mendidih kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat disini kita tambahkan lagi daun kemangi kalau misalnya Fluffy gak suka daun kemangi boleh juga ditambahkan kecombrang itu juga nanti aromanya harum banget dan juga segar banget nah seperti ini aja Fluffy ini sudah mateng ini aromanya harum banget rasanya enak banget jadi senajan pakai santan tetap aromanya itu harum dan rasanya itu gak enak nah sekarang kita akan langsung saja sajikan di meja makan ini enak banget kita ma'em pakai nasi putih yang masih anget terus tempe goreng sereng wah enak banget deh terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati